Selamat datang di channel saya, Alan Go Kemarin kita ada di Bukhara, sekarang sudah di Tasken, ibu kota dari Uzbekistan Sekarang kita menuju untuk makan siang di Beskoson, Central Asian Pilaf Center Sebuah restoran yang besar dan terkenal di kalangan turis Kita sudah sampai di sini, ramai sekali Inilah dapur dari orang-orang yang sedang memasak plof Nah, lihat semuanya, begitu banyak orang yang masak plof Dan mereka menggunakan kayu sebagai bahan bakar ya, api dari kayu Dan ini orang-orang yang mengambil nasi plofnya Ini semua adalah para pria dewasa yang memasak Jadi ingat dengan kenduri di kampung saya, Palembang, waktu saya kecil Kalau ada selamatan, itu bapak-bapak yang atau pemuda-pemuda yang masak nasi kebuli Dengan seperti dayung Dan di tempat yang luas seperti ini Tempat masaknya kebanyakan besar Nah, inilah dia orang-orang jadi sangat menarik untuk dilihat ya Karena mereka masak, dapurnya juga luas sekali Dengan kayu api Dengan ini, keramik-keramiknya cantik sekali Dan ini adalah restorannya sebelah dari dapur tadi Restorannya juga besar dan penuh Dan makanannya rasanya juga cukup enak Dan karena cuacanya yang sangat panas Paling enak itu adalah minum muhito Jadi air dengan campuran buah-buah di dalamnya Nah, ini dia tuh Selalu habis itu Yang dalam, apa itu, biala besar Sangat menyenangkan panas-panas minum muhito Setiap hari kami memesannya Ini semua turis-turis disini Di dalam sudah penuh Sekarang juga di luar Outdoor juga Orang banyak yang makan disini Dan berfoto-foto Dengan piling-piling keramik Aku juga foto disini Dan ini jalan rayanya besar ya Dan kami sekarang berada di Holy Assumption Gereja Ortodoks tertua di Tasken Yang masih ada Nah, ini adalah anak kecil yang imut-imut Anak kecil selalu lucu-lucu dimanapun Nah, ini jalannya Sebagai ibu kota, lumayan Tasken termasuk maju Dan ini adalah gereja Ortodoks Dan untuk masuk ke dalam ruangan Kita harus memakai kerudung Jadi, semua orang memakai kerudung Di gereja ini Nah, ini dia Ornamennya berwarna keemasan Suasananya Hikmat Tenang Semua orang husuk dengan Meditasinya masing-masing Terima kasih telah menonton! Dan ini adalah Orang gadis Wanita yang masih muda Jarang ya Biasanya Kalau yang ke Gereja itu adalah Orang-orang yang tua Dan dia nampak husuk sekali Terima kasih telah menonton! Sebenarnya Sebenarnya kalau kita bisa Tahu ceritanya Pasti menarik sekali Tapi sayang Kita tidak bisa baca Di sini Jadi tidak tahu Apa yang dituliskan Ya, banyak cerita yang bisa kita baca di sini Kalau bisa bahasanya Dan aku pun menyempatkan foto di sini Dengan kerudung Kami menginap di Uzbekistan Hotel yang legendaris Ya, itu sepertinya hotel Indonesia Kalau di Jakarta Dan memang bentuknya pun sama Hampir sama Karena dibangun pada waktu yang bersamaan Hotelnya besar sekali Dan malamnya kami menuju ke Magic City Dan Magic City ini Seperti bangunan tampak depannya Seperti Pasar Baru Jakarta Kiri kanan itu pertokohan Dan juga ada Seperti pertunjukan air mancur begitu Jadi unik ya Dan sini gratis Dan ini mereka juga penyemperangannya sudah ada Dalam jembatan bawah tanah Dan ini Magic City tampak depan Penuh dengan lampu-lampunya Cantik sekali Di sini Pepsi yang banyak iklannya LC Waikiki juga ada ya Di sini Dan ini dia Dippingnya di tengah-tengah jalan Banyak lampu Dan lucunya di sini Kalau udah malam Orang Uzbek ini suka jalan-jalan ya Dengan bayinya anak kecil Nggak disamarkan Nggak juga ditaskan Tuh, bayi-bayi Malam-malam mereka keluar jalan-jalan Biasanya kan Kalau sudah malam Bayi-bayi Anak kecil itu disuruh tidur Di sini mereka malah Keluyuran Nah itu adalah Magic City nya Lampu-lampu Orang-orang berfoto di sana Nah ini adalah restoran yang cukup terkenal Namanya Ramis Dan ini adalah Magic City Nah restoran-restoran yang terkenal juga banyak di sini Tempatnya pun bagus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kita coba makan di ceramis Makanannya lumayan enak Dan juga harganya tidak mahal Ramai loh ternyata di sini Sambil makan sambil memandang di luar Dan ini adalah Kentucky Fried Chicken Ramai sekali antriannya Dan orang-orang di sini Makan Harus pesannya di Ini Dakek mesin Jadi tidak seperti di sini Mereka ternyata lebih maju ya Harus Pakek mesin Nah inilah dia fotonya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi